Intro Makassar, selebesmagazine.com TNI AU, Kepala Staf Angkatan Udara Marsakau TNI Fajar Prasetyo, SE, MPP Meresmikan Hanggar Skadron Udara 33 Lanut Sultan Hassanuddin, Selasa, tanggal 10 Agustus tahun 2021 Kanun Udara 33 merupakan satuan operasi TNI Akatan Udara yang berada di bawah Wing Udara 5 Lanut Sultan Hassanuddin yang bertugas menyiapkan dan mengoperasikan pesawat angkut berat C-130 Hercules untuk melaksanakan tugas operasi dukungan udara dan operasi SAR secara terbatas Sejak pertama kali terbentuknya di tahun 2019 sampai dengan saat ini sudah berusia 2 tahun, Karun Udara 33 telah melaksanakan beberapa tugas antara lain pelaksanaan evakuasi WNI Wuhan pada saat itu di Natuna saat pertama kali COVID-19 merebak kemudian pendistribusian bantuan sosial pada saat terjadinya bencana alam baik gempa bumi di Mamuju, kemudian di Nusa Tenggara Timur dan bencana banjir di Banjarmasin kemudian pendistribusian alat pelindung diri dan alat kesehatan lainnya ke seluruh penjuru tanah air dan dukungan tim TNI pada saat itu untuk membantu pemadaman kebakaran di Australia dan akhir-akhir ini kita masih melaksanakan pergeseran patukan untuk melaksanakan tugas di Papua yang sampai saat ini masih berlangsung target yang ingin dicapai ke depannya antara lain bertambahnya kesiapan operasional baik dilihat dari segi personil, material, alat vista bahkan kemampuan personil dan satuan untuk melaksanakan tugas operasi dan latihan dengan baik mengingat Sekarun Udara 33 merupakan kesatuan baru yang baru terbentuk 2 tahun ini dengan teamwork yang baik kami berusaha untuk mendidik anggota-anggota baru yang ikut bergabung untuk memberikan pengalaman dan pengetahuan tentang pengoperasian pesawat C-130 Hergulet dan yang terakhir adalah menumbuhkan budaya safety di Sekarun Udara 33 karena safety bagi kami adalah suatu kebutuhan khususnya bagi seluruh personil Sekarun Udara 33 sehingga kondisi seri oksiden dapat dipertahankan seterusnya Kanun Udara 33 menurut saya dianggap penting karena mengingat negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang disatukan oleh laut dan lautan sehingga dibutuhkan alat transportasi yang bisa menjangkau ke seluruh penjuru tanah air dengan cepat untuk bergeseran personil maupun logistik Sekarun Udara 33 berada di Provinsi Sulawesi Selatan di mana wilayahnya sangat strategis yaitu berada di tengah-tengah negara kesatuan Republik Indonesia atau di tengah wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sehingga dapat menjangkau ke seluruh penjuru tanah air dengan cepat jika terjadi kondisi kontingensi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!